Hola, selamat datang kembali di series 14 Barisai German Greenpoint episode yang ke-46 dan selamat datang kembali di segmen Reply Game Hola, jadi seperti yang kalian tahu kemarin kita udah melaksanakan 3 pertandingan di 3 kompetisi yang berbeda dalam kurun waktu sepekan saja kita bermain di kompetisi Ring Ong, kalah abis itu kita menang di kompetisi Cop Nationale atau Cop de France 1-0 yang membuat kita akan lolos ke babak selanjutnya bertemu dengan Loslil jadi 2 finalis ketemu cepat di round of 16 ya kita dan mereka kan finalis musim sebelumnya di kompetisi ini abis itu di tanggal 28 kita ketemu Sain Etin dan kita menang tipis 1-0 yang membuat kita lolos ke babak final itu ada di tanggal 18 dimana kita juga ketemu Loslil jadi tanggal 18 April kita akan ketemu Loslil di partai final of the league dimana musim sebelumnya kita tersingkir di sini dan hanya berakhir sebagai runner-up so, sebelum itu sebelum nanti kita bakal bermain menghadapi Olimpik Lyon di tanggal 31 di transfer deadline day mungkin kalau kalian ada yang nonton sampai cool di episode sebelumnya kalian mungkin merasakan ada keganggalan karena kan sebelumnya gue udah nge-advance sampai tanggal 31 terus tiba-tiba kalian ngeliat lagi kita udah ada di tanggal 29 maksudnya baru di tanggal 29 padahal kalau kalian ingat terakhir kan kita ada di tanggal 31 jadi gue akuin aja gue sedikit melakukan cara yang lumayan licik dan curang dimana kan kalau misalkan kita selesai pertandingan itu kan ada auto-save jadi walaupun kita lupa nge-save kalau kita nge-load kita bakal bakal langsung ke-load ke apa bisa dibilang save-an otomatis kita jadi kalau kalian pengen tau setiap pertandingan itu bakal auto-save kalau kita selesai satu pertandingan nah yang biasanya gak ke-save tuh misalkan ya ini kalau gak ada pertandingan jadi gue mungkin berbelit-belit ya gue ngomongnya intinya gue ngulang lagi lah dan gue gak tau ada yang notice atau enggak tapi ngulangnya gak, gak jauh harusnya kan gue ada di tanggal 31 dan harusnya gue udah masuk ke transfer deadline day dimana waktu gue sebenernya udah sangat menipis gitu dan sekarang gue jadi ngereset waktunya lagi di tanggal 29 eh cuma ada 3 hari doang sih gak beda jauh-jauh amat cuman itu gue cuma pengen klarifikasi kalau misalkan ada yang notice gitu terganggalannya jadi kalian tidak melewatkan apapun memang gue nyajah di offscreen melakukan sebuah tindak licik tindak licik apa sih sebenernya jadi tindak licik karena gue penasaran banget sama Bang Messi jadi gue kemarin ya gue tuh nyoba berkali-kali di offscreen untuk mencoba mendatangkan Lionel Messi dengan berbagai macam cara di kurun waktu 29.30.31 ini jadi kalau kalian pengen tau misalkan gue kasih offer terus gagal terus gue nge-load lagi biar keraset di tanggal 29 lagi ngasih tawaran yang berbeda dengan angka yang berbeda gagal lagi terus aja dengan ada kali sampai 10 cara dengan penawaran yang berbeda-beda dan semuanya berakhir ditolak coy gue bingung sumpah semua cara literally semua cara kalau kalian ngomong oh harus gini harus gitu gue udah nyari referensinya di internet segala macam how to buy Lionel Messi in FIFA 14 dan mereka ngasih tau bahwa oh angkanya harus 1 juta plus terus gue ngeliat apakah gue harus mainin opsi persentase eh bukan persentase bonus per goal gue bahkan sampai naikin di angka 20% itu yang maksimal bonus per goal bayangin dan gak diterima 3 tahun crucial first player bahkan gue turunin ya kontrak langnya jadi 2 tahun siapa tau permasalahan dia tuh ada pada jangka waktu pada kontraknya walaupun sebenernya tidak ngaruh ya gue kasih 1 juta sekian gak mau-mau anjir jadi gue bingung banget untuk mendatangkan Bang Messi ini dan gue gak tau apakah ini ini kan tinggal tanggal 29 tanggal 30 dan ini deadline day nya kan tanggal 31 dan gue gak tau gue bisa atau tidak mendatangkan si Bang Messi ini dan masalahnya kan waktunya sudah mepet dan kalian tau concern kita tuh apa jika kita tidak bisa mendatangkan Lionel Messi itu adalah sebuah bencana bagi kita bencananya tuh apa karena kita udah menjual 2 pemain bintang kita di posisi striker kita udah menjual Zlatan Ibrahimovic kemarin kita udah menjual Edinson Cavani dimana rencananya 2 penjualan tersebut kan alokasi budgetnya tuh mau kita masukin ke pembelian Lionel Messi maksudnya tanda tangan kontraknya ya dimana gaji dia kan yang paling gede tuh kita kan sepertinya udah cukup kalau soal beli dari Barcelona nya doang pokoknya urusan kita dengan timnya tuh udah selesai tapi urusan kita dengan Bang Messi secara pribadi itu yang belum selesai dimana kita harus mendapatkan tanda tangannya itu yang susah kan dan gue udah mencoba berbagai macam cara kita udah ada masa 2 juta per minggu sih anjir orang gue ngelihat di situs-situs internet aja orang paling gede tuh ya 1 juta 500an gitu loh jadi dari 700 estimasinya sampai 1500 walaupun player demand nya cuma di 400 ribuan doang si Messi nya gitu so gue bingung gitu apa sih sebenernya yang harus gue lakukan apakah gue ada yang apakah gue melakukan sesuatu hal yang salah kalau kalian tanya mungkin karena lu main PSG enggak bro enggak karena gue ngelihat di situs internet ada orang yang mainin krim mod Real Madrid literally kan Real Madrid adalah rivalnya Barcelona logikanya itu harus mendatangkan bahkan dengan budget yang lebih gede kalau mendatangkan pemain dari rival ya kan kalian tahu akan hal itu kan kalau kalian ngikutin dari seri atletik below dimana kalau kita pengen mendatangin pemain dari Real Sociedad itu kita harus kasih fee yang lebih tinggi karena ya itu rival kita gitu nah begitu juga dengan si ini ya apa namanya si Real Madrid ya kali Real Madrid bisa dengan angka yang jauh lebih dikit dan kita harus nge-offer angka yang jauh lebih gede padahal kita bahkan bukan rival Barcelona gitu loh jadi poin gue tuh adalah gue bingung gitu dan gue takut untuk mengambil resiko hanya untuk memprioritaskan Bang Messi untuk mengsukseskan proyek buat ini kenapa? karena kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan Lionel Messi otomatis kita sudah membuat dua lubang besar di posisi depan kita yakni perginya Zlatak Ibrahimovic dan Edinson Kapani uji dua-duanya pemain bintang kita dan kita tidak mendatangkan sama sekali pemain untuk bisa menutupi lubang yang mereka tinggalkan jadi jika kalian tanya gue gak percaya sama Hezharon Rige sama BHB itu gue percaya sama mereka tapi jadwal kita ke depannya kan bakal padat banget kita masih main Copa Nationale ada Champions League 2 League juga masih ada banyak pertandingan di doang juga pertanyaannya adalah apakah dua pemain tersebut sebagus-bagusnya dua pemain tersebut apa iya stamina mereka bakal cukup untuk menghadap semua pertandingan dengan jadwal yang padat tersebut itu concern gue itu ada pada poin itu bukan masalah gue ngeremehin mereka gue percaya dua pemain tersebut bisa-bisa aja ngangkat tim ini gitu gak ada yang gak mungkin walaupun overall mereka jauh di bawah diberadaan juga kapani but overall it is a fucking number gitu tapi kalau misalkan stamina ya itu bukan sesuatu hal yang harus kita acukan gitu loh mau lu pemain bintang pun kalau misalkan lu main tiga pertandingan dalam sepakan ya gak bisa juga kan faktanya adalah striker kita kita udah kehilangan dua striker nih nah kita harus at least mendatangkan satu untuk menutupi dua lubang yang ditinggalkan logikanya kan kayak gitu loh maka dari itu kita harus coba cari plane B but anyway kita bakal buka inbox kita dulu disini ada press con kita puji aja Olympic Lyon nanti kita main ke kandang mereka lagi ya stay the gerland kalau gak salah ini ada turnamen price money ini player source kemarin kapani tuh lihat kita punya lokasi dananya 31.500 ini kontrak offer Lionel Messi daripada kita mau buang-buang waktu kan gue bakal coba tembak aja karena ya lumayan kan kita bakal coba tembak di angka paling tinggi yang bisa kita kasih dengan remaining wave budget yang kita punya sekarang yakni 1.700.000 kalian bisa lihat remaining wave budget gue bahkan under 1.949 euro which is 1.700.000 ini penawaran paling tinggi yang bisa kita lakukan squad role of course crucial first team player kontrak lainnya 3 tahun karena gue yang gue liat sih kontrak lain tuh gak terlalu jadi masalah nah bonus per goal ini coba kita tingkatin di angka 15% ini angka yang sangat tinggi karena maksimalnya 20% ini 15% untuk pemain kaliber seperti Lionel Messi yang kita ekspetasikan mendapatkan banyak goal ini sebenernya kayak main happy anjir pake bonus per goal 15% but ya kita coba aja ya walaupun besar kemungkinan bakal ditolak padahal gue pikir ya penawaran seperti ini tuh udah 90% diterima loh ya kalo pemain normal mah udah pasti 100% bahkan bukan 90% yang kira tapi ini Messi gue tau lah Bang Messi gue gak nyangka loyalitas dia segila itu sama Barcelona gue tau body relapse ya susah banget buat didatengin kan pada tahun-tahun segini cuman gila sih disappoint not start ini kemarin ya kalian juga udah liat Messi yang gue lupa mainin dia biar lupa bukan gak mau kasih kesempatan enggak emang biar lupa aja oke kita punya budget gede ya 100 jutaan maksudnya kalo kita gagal mendatangkan Lionel Messi 100 jutaan bisa buat detengi 2 pemain dengan kaliber tinggi anjir tapi masalahnya sekarang gue gak punya nama ini gue bakal random aja ya bukan random maksudnya gue bakal coba menargetkan pemain-pemain yang sekiranya ada di benak gue misalkan kayak Robert Lewandowski jadi pemain-pemain yang terbeset di otak gue bakal coba gue masukin ke shortlist entah mereka bakal gue datengin atau enggak tapi kalo misalkan rencana mendatangkan Lionel Messi gagal maka ya nama-nama yang gue bakal masukin ke shortlist ini akan jadi priority target jadi biar gak gak kaget aja nanti kalo misalkan Messi bener-bener gak bisa kita datengin sayang banget sih project buat kita gagal siapa lagi ya maksudnya gue gak gak tau coi pemain-pemain Neymar udah gabung ke Chelsea belum sih karena kemarin banyak berita Neymar bakal gabung ke Chelsea udah resmi belum kalo udah resmi gak bisa kita datengin oh belum masih di Barcelona ya oke kita bakal masukin Neymar ini posisinya wih apa Neymar aja ya apa Neymar aja guys Neymar ini angkanya lumayan tinggi jelas tinggi makanya uang kita gak bakal terlalu bubazir kan dan ya Neymar kalian tau lah perdebatan soal gold itu kayak mungkin Neymar itu bakal jadi gold seandainya dia tidak ada di era Messi dan juga Ronaldo banyak kan statement-statement seperti itu kan maka dari itu apa gue berpikir gue datengin Neymar aja kali ya coba gue kasih offer ya gue bakal kasih offer ini Messi kan masih belum down deal kan dan kita kan masih belum accept offer jadi duit kita tuh masih 100 juta tapi kalo ternyata Messi deal ya kita gak bakal ngedateng di Neymar jadi kita kasih tawaran ini dalam kurun waktu bersamaan gitu loh 7 oke estimasi dia tuh Neymar is one of the key player in his role he's probably worth he's worth classic dia ada di angka 56-71 estimasinya kalo kita kasih 71 itu angka tertinggi jangan bro walaupun sebenernya gak masalah sih kita punya duitnya cuman jangan terlalu coba ya 62 juta oke eh Lafeizi tuh masih bisa kita masukin kan toh Barcelona sama kita di transfer Messi masih belum deal tapi jangan nih jangan-jangan karena kalo misalkan kita gagal ngedatengi Messi otomatis kan inget kita ngejual dua pemain striker bintang kita Kalpani dan juga Zlatan Ibrahimovic jika kita mendatangkan Neymar logikanya gini artinya kita udah nutup satu lubang tapi satu lubang yang ditinggalkan itu masih kosong asumsi kita bakal memanfaatkan lubang tersebut maksudnya memanfaatkan Lafeizi untuk menutup lubang tersebut untuk sementara kalau Lafeizi gak seburuk itu lah ya ataupun moral dia very unhappy tapi liat form dia excellent jadi gue bakal masukin Lafeizi dalam kesepakatan ini 62 juta kemungkinan besar sih Barcelona bakal gak kontak karena dia tau kita punya duitnya tapi kita bakal submit over oke it's gonna be exciting tiba-tiba perubahan rencana di waktu-waktu terakhir deadline maksudnya bursa transfer ya kita advance kita liat kayaknya bakal ada jawaban dari Messi dulu kontrak over this line ya gue tau yang si Verratti nolak gara-gara kontrak length-nya bukan masalah cash-nya kita advance lagi dan kita liat wujanjir liat Manchester City ngedatangin Lewandowski anjir 44 juta gue baru aja masukin Lewandowski di shortlist langsung diambil artinya Lewandowski dicoret ya karena ya pemain yang baru masuk gak mungkin bisa kita datengin kan bursa transfer yang sama anjir anjir gila banget co nih Manchester City 44 juta tuh liat market value dia 27.500.000 itu sama kayak ini anjir kayak kapani market value-nya langsung didatengin jadi kita coret ya kapani dari shortlist kita dan kita liat jawabannya adalah Lionel Messi of course nolak contract over this line seperti yang gue kira jadi apa kita bodo amat aja ya sekarang kita prioritasin disini oke bener dugaan gue bener banget MC Barcelona sesuai yang gue prediksiin mereka ningkatin bukan ningkatin nge-counter penawaran kita jadi mereka bakal tolak eh sorry mereka bakal terima 100% tanpa babibu kalau kita berani di angka 68 juta 68 juta bukan masalah untuk kita gas 68 juta untuk Neymar Junior fuck for Messi amin bukan gue benci Messi ya tapi maksudnya situasi ini bener-bener tidak memungkinkan lagi lah untuk kita nge-push terus masalahnya waktunya tuh gak lama gitu kalau kita egois untuk terus mendatangkan Messi Messi gitu untuk berharap Messi duit dengan Bang Dodo itu kita bisa bener-bener mengorbankan setengah musim kita kita baru aja ngejual Kapani dan Ibrahimovic loh jadi kita harus mendatangkan pemain dengan kaliber yang tinggi at least untuk bisa karena Bang Dodo baru gabung summer musim depan jadi kita tuh secara teknis masih belum mendatangkan pemain apapun di bursa transfer musim dingin ini 68 juta sesuai yang diinginkan oleh Barcelona jadi udah pasti deal kita bakal kontrak ya kontraknya artinya di 24 jam terakhir jadi sebelum itu kita bakal fokus terlebih dahulu ke pertandingan menghadapi Olimpik di Lyon ya sebenernya kalian tau di Relive juga Neymar kan bergabung sama Paris Saint-Germain dan itu kan bener-bener menggemparkan dengan transfer offer yang 300 juta beberapa sih Neymar tuh yang itu kan bener-bener merubah pasar dunia sepak bola banget kan dimana harga pasar udah gak jelas tuh deh sekarang aja dua striker kita stabilinnya kayak gini tuh bayangin ya kita gak punya striker baru ini lagi setelah menjual dua striker kita oke coba kali ya gua nyoba-nyoba kali ya ajak jadi striker ya coba ya tukas menurut right mid Marco Ferrati dan juga Shissoko wah gila kita harus banyak rotasi sih gua tidak mau ya lah coba coba bakal tetap gua mainin Ezekiel Lafezzi Lafezzi of course bakal gua kasih kesempatan karena BFX stamina nya jelas gak possible gak possible buat dipaksa main siapa lagi nih Kurjawa Kurjawa boleh sih Auriyeel right back kita Daniel Alves Incapulit Rikoko apa search Auriyeel apa Van Der Will gila right back kita sih lagi gacor-gacor gregory Van Der Will atau search Auriyeel Auriyeel aja nih David Lewis kita ganti kego silpa duet dengan apa bregere gua lupa bregere itu R nya romaine romaine bregere polko gua biarin aja salvator sirigu lagi drop performance nya sapo yap kayak gini aja deh starting elemen kita jadi Eden Hazard akan bermain dengan Ezekiel Lafezzi di depan ya opule ini bukan suatu hal yang bener-bener jadi blunder bagi gua Stade Gerland untuk kedua kalinya di musim ini setelah sebelumnya kita berhasil menang dramatis dengan skor 3-2 memastikan lolos ke babak semifinal Kop Delic kan drama 5 gol terjadi dan ini dia Stade Gerland away dengan jersey merah Les Parisians harus mengalihkan fokus terlebih dahulu dari transfer window dan fokus ke pertandingan Ligue 1 dimana mereka butuh menang jelas FYI sekali lagi bagi kalian yang lupa Stade Gerland ini stadion authentic milik Olympic Lyon walaupun kalau kalian cek misalkan di relive kalian searching Stade Gerland itu namanya udah berubah jadi namanya tuh kayak apa gitu gua lupa stadionnya gua miss ya ini ya striker mereka Fabio Pastore Thiago Silva The Captain Ranier Vanier wasit Perancis yang akan memimpin jalannya laga ini Lyon sendiri sekarang ada di posisi ketiga tentunya sedang memperbutkan titel karena mereka ya bisa dibilang masuk ke titel race bisa dibilang poin mereka sama Marcia aja sama yang di posisi kedua Guzan Kone Mbueva Gorcok Geisel Gomis starting elevan untuk Paris Saint-Germain 4-4-2 Kevin Trapp Aure Gregory Thiago Silva Levin Kurzawa Paul Pogba walaupun gak fully fit stamina-nya duet dengan Marco Verratti di CDM Lucas Moura Pastore Kejutan Eden Hazard dan Lafezi di depan kick out babak pertama dengan suara riuh para penggemar dari tim tuan rumah semoga Les Paris Saint bisa menghandle pertandingan kali ini terlepas dari beberapa pemain yang tidak bisa tampil ya murni karena permasalahan stamina Paul Pogba search Aure jadi kayak bener-bener agak-agak Paul S9 gitu Hazard Levin Kurzawa salah pas in Kurzawa mau kasih ke Lafezi tapi salah tadi Gona Lons kalian tau pemain menyebalkan apa kayaknya setiap ketemu kita selalu merepotkan tuh pemain nyetak gol mulu anjir pelanggaran Pastore gak sengaja sih eh pelanggaran pelanggaran siapa oh pelanggaran mereka ya oh aloh gue kira pelanggaran Pastore oke HP Pastore Marco Verratti good Lafezi ke Eden Hazard Paul Pogba kasih ke search Aure angkat Aure heading come on Lucas Mora Lucas Mora Lucas Mora good job masuk ke kotak penalti menjadi opsi anyar ya jadi tidak selalu striker kita yang ada di dalam kotak penalti bagus sih right backnya melebar overlap right midnya masuk ke dalam kotak penalti buat nambah orang di dalam kotak penalti lawan good asis Aure goal dari Lucas Mora sisi kanan kita bener-bener on point so far good Verratti walaupun kontraknya bermasalah tapi enggak bikin dia main asal-asalan ya good profesionalitas yang harus diacungi jempol dari sang gelandang bertahan Itali muridnya Tiago Mota ya siapa yang kangen Tiago Mota cung yang biasanya kalian lihat duet dua gelandang bertahan Itali kan Tiago Mota X Marco Verratti eh itu kurang powernya itu lah apa sih Turco Bregerie kelas defense dari sang komen muda Roman Bregerie kalau ada yang tau pronunus yang bener tolong koreksi gue ya Polkogba Aore terlalu lama Aore serangan dari Lyon true ball aduh timingnya bro Brian oke keluar bolanya throw in go miss jangan jangan meremehkan tuk pemain juga ya harus hati-hati kita Perati Marco Perati tekanan ditunjukkan oleh tim tuan rumah tapi tenang saja ini bener-bener akan di uji nih passing akurasi di situasi ditekan kayak gini Hazard kasih ke Lukas Mora gapet dong Lukas Mora Lukas Mora oh my god good save good done aduh itu padahal spacenya gede banget loh Lukas Mora harusnya bisa better coy itu di flag gak sih enggak anjir justru kalau di flag ada kemungkinan goal kayaknya ya pastore gue pengen angkat tapi agak pessimis gitu loh coba aja ya atau ada center back kita juga aduh bener aja selalu harus lebih bagus sih gue corner banyak banget ketangkep keeper kayak gitu anjir nice nice sekali good event kurjawa nice Ezekiel Apezi Guzan Guzan kumat tapi Guzan sih gue tau keeper yang lumayan ya kalau kalian main PES 2014 Master League gue tuh selalu tau gitu Guzan tuh ada pindah-pindah tim mulu tapi gue sebenernya gak kenal pemainnya tapi always bro tau-tau ada di tim ini aja gitu makanya gue makanya gue oh ini Guzan yang itu toh makanya eh sendul makanya kayaknya dia pada musim-musim ini tahun-tahun ini mungkin emang keeper yang lumayan gitu mungkin bukan keeper yang kelas dunia tapi keeper yang banyak diincer kali onside ya lu darah good menang nice counter Marco Perati kasih ke Ezekiel Apezi HP Pastore shooting oke gak apa-apa sudutnya emang gak mudah harus shooting kayak gitu gak apa-apa gak apa-apa koneksi dari dua pemain Argentina shooting kaki kiri another corner for us oke coba jauh sih itu wah Pogba ya jaraknya jauh banget sih makanya mudah untuk Guzan ancang-ancang buat ngesip Pak Perati Pastore ayo come on aduh langsung coy di cover gila back heel dibalikin Brian oke jangan ambil abis Kurjawa buset oke out lagi Gomis 7 assist sejauh ini adalah yang terbaik striker loh dia padahal bahaya Perati oke Gezal Gezal ini orang Algeria bukan sih balikin ke Gezal onside oh tangkep untung aja gak corner good aduh kenapa kayak gitu nice dapet tapi break area Yuka Semora Pogba nice Mayorko Perati good uh pelanggaran sih itu enggak loh keras juga ya kalian mainnya nice HP Pastore 1-2 Lafezi aduh kenal lagi Zevani iii bro gak bahaya kayak gitu mampus tuh dapet gue nice Levin Kurzawa Perati lost ball awas dibalikin Paul Pogba kelas Lafezi bantu bertahan apa ya nice pelanggaran siapa oh mbuemba mbuemba gimana sih penyebutannya entah pelanggaran yang mana ya tapi yang pasti pemain mereka kartu kuning good for us wih wah untung aja eh anjir masih dapet loh untung kontrolnya kayak gitu oke halftime bisa terlepas dari kita yang unggul dapet 1 goal kita juga tetap menekan mereka ya menciptakan banyak peluang yang lumayan berbahaya bukan 1 per 3 peluang enggak peluang yang memang membahayakan gawang yang dijaga guzan ini dia goal pertama heading dari Lukas Mora banyak co nih mana lagi ya hike light hike light ini juga nih Lafezi eh sorry iya Lafezi bener ada juga tuh yang yang ini yang attemptnya si Lukas Mora enggak ada ya hike light nya ya itu padahal lumayan loh enggak ada enjir kita lihat Marcia lagi imbang lawan Troyes Lille lagi satu sama Sen Etin 0-0 5 shot 5 on target lihat mereka cuma 1 shot 0 on target 60 banding 40 posisinya untuk tim yang bermain tandang di tandang mereka tim yang cukup kuat Olimpik Lyon ini statistik yang lumayan lah babak kedua mereka pasti akan melakukan perubahan dan ingat keunggulan 1 goal bukanlah satu hal yang harus kita syukuri ya syukur sih enggak apa-apa enjir kenapa enggak boleh bersyukur maksudnya enggak boleh bikin kita cepat puas masa orang mau bersyukur enggak boleh enjir enggak miss jangan kasih lama dia pegang bola nice pastore kasih balik ke Lafezi dapet kah oh gila tentaklnya krusial banget nice Pogba bersih itu guna launch bersih lagi please wah gila Pogba what a player dua tackle bersih nice kombinasi defense yang bagus good sorry call Pogba masa sih itu counter durku nice Lucas Mora membantu pertahanan pape pastore hati-hati fokus pastore jangan kehilangan momentum good atur tempo kita yang lagi unggul mereka yang harus ngejar jangan kita yang dibikin masuk ke gameplay mereka ya ampun geza iauria good sumpah Lucas Mora hazard 1 good and in hazard and in hazard shooting oke gak apa-apa gak apa-apa corner percobaan pertama kita ya peluang pertama maksudnya di babak kedua itu ada di flag padahal Guzan sih aling juga ya pergantian pemain Grenier Grenier ini jarang main start ada yang kaki kidal gak sih Kurzawa kali ya coba ya ngambil corner uh on target loh not bad assist dari Kurzawa walaupun Guzan ini masih anjing ya masih kuat banget coy strong tapi kita lihat seberapa lama ya strongnya oke 1-2 ya mau balikin ke hazard Lucas Mora tadi Guzan Guzan 1-on-1 versus Bregerie oke dibantu Aurie corner ya Gezal yang ambil kemungkinan akan jadi oke dapet pemain kita woy hati-hati bro gak bahaya pemain kayak gitu nge-switch ini pastor sama Lucas Mora pasti Lucas Mora yang ada disana ya kan Kurzawa eh hazard come on punya kecepatan ya ampun offside gue kira onside anjir sorry Kurz gue mau batuk dulu sorry anjir gue kira onside itu gue udah udah mikirin segala cara kayak wah mau gue chip apa mau gue apain gitu ya taunya offside bagi deket 20 menit terakhir ya oke nice lapezi oke wuh nice true ball ke pastore oke Pogba balikin ke pastore ada di tengah tuh hazard aduh gak tutup Pogba hazard shit Guzan itu padahal dia ketutupan loh gak keliatan itu hazard nendangnya kayak gimana tetep aja bisa di save reflux dewa anjir enjir ke lapezi good come on lapezi ya Allah keeper apa sih harus ada pergantian pemain sih sumpah 10 shot 9 on target cuma 1 goal ini ngeyek banget kalau mereka peluang kedua mereka jadi goal sih sumpah omongan memang doa ya Allah tapi yang tadi cuma bualan doang ya Pogba udah capek Pogba main bagus banget sumpah harus kita ganti sih kasian aduh nani kali ya masuk ganti ini kan lupa semua main bagus sebenernya lapezi hazard coba kali ya nani main jadi anjir bener-bener kayak crisis striker kita maury ya awry throwin lagi enggak langsung dibuang eh gue kira keluar bolanya masih di dalam nyerang nih mereka gue miss eh gue missnya lihat gue missnya ya Allah untung aja untung aja ya Allah itu Tiago Silpat break giri ya tadi gue enggak ngeliat ya ampun defensenya jelek banget itu padahal gue miss gampang buat ngedapetin bola dia tadi cuma miss anjir untung aja kena tiang hoki kita coy gila omongan gue langsung mau dijabah anjir omongan adalah doa langsung dijabah nyaris dibikin satu sama kita untung aja tadi gue klarifikasi dulu terati pastori huzawa aduh ke hazard bro oh no gezel terati enggak apa-apa ngedelay nice ngedelay pergerakan mereka satu pergantian lagi yang tadi cukup belum masuk sebenernya ratu midi kali ya ganti marka terati buat memperkoko pertahanan kita tiga menit lagi sih ini kita main main pushy aja deh kalau kita dapet bolanya ya tiga pergantian sekaligus povana masuk ganti nama yang cukup mainstream di perancis gomis dapet track nice udah gak usah 2 menit injuri time gak usah ambil resiko fokus jangan sampai salah passing please 2 menit injuri time mulai ngepress nih mereka good nah itu dia full time episode tiga poin krusial didapatkan di kandang olimpik leong tim di posisi ketiga gol semata mayang dari lukas mora harusnya bisa coy gol kedua gol ketiga seandainya guzan gak jadi monster ya seperti biasa penyakit keeper FIFA 14 yang jadi jago anjir ngomong-ngomong kapten mereka kayak gatuso ya looksnya lihat anjing 2 shot 0 on target 0 on target tuh yang peluang kedua jadi tiang makanya dihitungnya off target kan itu sebenernya mereka bisa aja dibikin satu sama 2 shot 1 on target kan 1 gol kita 10 shot 10 shot 9 on target cuma miss 1 kali doang dan main off the mat search aurieh ya bukan keputusan yang buruk ternyata gue main aurieh ya gue silpa 7,9 berg-6,80 fullback kita bermain sangat baik trap juga lumayan 7,2 tuh kosmora bahkan pecetak goal aja 7,7 aurieh itu selain bikin assist emang dia main cukup bagus secara overall ya azar 6,3 lapeji 6,7 punya beberapa peluang pogba dan ferratti dua sidem kita main sangat bagus ya di pertandingan kali ini kalau misalkan pogba gak main gue gak percaya ferratti bakal main sebagus itu bukan gue personal sama ferratti cuma kenapa gue paksa pogba karena gue ngerasa emang dia tuh different different gravity aja sih pemain yang bener-bener keliatan kualitas dan apa ya bener-bener ketika dia dimainkan itu kayak bener-bener kerasa bedanya gitu loh di lini tengah tuh kreativitas ada kokoh juga iya karena emang defensive minded player kan dia tuh tipe pemain yang balance sih sebenernya jadi ketika mainin pemain kayak pogba tuh aman aja jadi siapapun tandemnya dia bakal dibuat seolah dia tuh jadi pemain yang jago gitu loh walaupun emang jago tapi potensinya tuh kadang gak bisa keluar kalau dia gak ada tandem yang bener-bener jago ngerti gak sih poin gue nah pogba ini bisa bikin kayak tandemnya tuh jadi bermain sangat bagus gitu sangat full poten jadi mantu ini verratti siapapun ini ditandemin pogba tuh jadi kerasa bener-bener main bagus kayak dia tuh kayak percaya aja kalau misalkan pogba ada di sisinya gitu ya buat ngeksplore lapangan bener-bener gelandang menara pengontrol banget lah pol-pol gue tuh defense bisa nyerang juga bisa kan goldiam lumayan banyak di musim kedua kita ya musim pertama oke good pemenangan 1-0 tipis-tipis tapi pasti ini dia deadline day kalian bisa lihat Lewandowski langsung merebut posisi pertama di top deal tadinya kan Kavani ketiga Ibra kan sekarang Guardado Kavani yang pertama Lewandowski dari Dormund ke Manchester City of course kita harus mencoret nama Lewandowski eh gak ada ya otomatis langsung hilang ya kalau misalkan udah diambil tim lain oke good Messi turn down PSG move ini berita-berita transfernya ya Agero diincer Munchen gila Agero Munchennya gila juga ya mau ngeduetin Agero sama Zlatan gak Olympic Lyon manager presiden inform David Lewis padahal gak main enger David Lewis tadi oke kita bakal advance untuk melihat jawaban dari Barcelona enggak Barcelona udah pasti udah pasti deal kan mereka udah ngakau enter offer dan kita jabanin kan kita tinggal memanfaatkan 10 jam terakhir di hari di hari apa sih di hari ya tanggal 31 ini hari Sabtu ini di tahun 2015 bulan Januari ada press on buat pertandingan loh ini ngebug ini ini ngebug ini ngebug kalau kalian pengen tau masa kita ngelawan Lyon lagi anjir ini ngebug gak kira itu press on buat pertandingan lawan Lyon anyway kita bakal advance 1 jam berjalan please ada jawaban dong woy jangan lelet lah sumpah itu agennya Neymar kalau kita udah udah kasih jawaban kan tuh kita udah udah ngasih jawaban emang-emang belum dijawab balik aja ayo lah jangan lelet ini udah 8 jam terakhir coi please apa itu oke transfer over accept tadi off course nah ini kita gak boleh main-main disini dia minta 220 ribu kita bisa kasih dia lebih anjir bener-bener kontras banget kan perbedaannya sama Bang Messi Bang Messi masa anjir dia aja ya si Bang Messi ini ya dia tuh player di mainnya tuh 400 ribuan itu aja udah gede banget kan ini si Neymar nih ya sama kayak Zlatan lah angkanya bahkan gue buat ngeyakinin dia gue bakal ningkatnya jadi 250 ribu crucial first player of course 3 tahun kalau misalkan dia nolak gue juga gak gak apa-apa kasarnya karena kita tuh standarnya sebelumnya udah ketinggian sama Bang Messi ketika tiba-tiba ngedapetin pemain kayak Neymar dengan gaji anjir ratusan ribu seakan Neymar nih gajinya gak ada apa-apanya kalau kita compare sama Bang Messi udah kita submit over 250 ribu untuk Neymar Junior kita lihat kita advance 8 jam terakhir apa kita bisa sembarin ya sampingan gitu sambil nyari-nyari pemain lain gue gak tau banyak sih lewat dosi udah kita caret siapa lagi ya aduh pan-persi eh pan-persi emang pan-persi tulisannya kayak gitu ya jadi pan-persi main dimana sih United kan harusnya gue takut dia udah cabut anjir masuk pan-persi tulisannya kayak gitu aduh kenapa Manchester City salah bro Manchester United ini ya kita lihat apakah ada pemain yang menarik anjir loh Henry Cash ada bukan 2 dimensi gue gak tau ada pemain kayak gini kayaknya ini dibeli deh bukan original United default TV power class BB smallling aduh well back coy striker-brighton ya yang dirilai sekarang maksudnya gak ada pan-per eh ini Robin pan-persi lagi tulisannya Robin pan-persi bukan pan-persi doang ya enggak banget pan-persi sih mahal banget tapi kita bisa sih ngedatangin dia kalau mau ya tapi dia terus yang first team player ya gue kira dia tuh karena udah tua dia kayak mau gitu loh eh apa nih eh salah loh kok gitu sih oh emang kayak gitu kocak gue kira langsung-langsung ini langsung kontrak sama pemainnya enggak lah gue kira kapan apa kapan nih lagi aduh belum move on bro gue kira pan-persi karena udah berumur kan wah Riz Jim wait emang Riz Jim emang pernah Medi United ya maksudnya sebelum kecel sih apa ini dibeli kayaknya emang pernah deh Riz Jim ini Riz Jim Riz Jim Riz Jim di real life kan apa beda anjir disini umurnya udah 21 Kareepon ini udah jalan 2 tahunan ya kas umurnya udah 21 wazza sih lebih gila lagi ya wah tapi gila kontraknya expiring 6 bulan aja kemarin Luz Nani sekarang wazza kita harus cari pemain yang kaliber niaga di bawahan dikit gitu loh guset Pin Park Ranger promosi ada sepuluh ada Haji Ken sebenernya personal ada siapa aja sih ini bener-bener gue abu-abu banget coy gak ada gambaran mau ngedatengin siapa jadi kalo kalian ngerasa kayak agak buang-buang waktu sorry ya karena yaudah kita bener-bener ngejelajah pemain-pemain aduh Bang Jiru juga krusia lah ini krusia first team player kalo gak salah kan yang sekiranya mau importen gitu loh ya mungkin kalo gabung ke kita juga mungkin mau ya jadi importen first team player ya Lim Tung Silpa Yayasanogo Lord Chai tapi dia orang Perancis ya lokal gitu maksudnya apa kita coba ya Beli Yayasanogo ya ya jangan expect apa-apa sih ini cuma untuk meningkatkan kedalaman spot kita di posisi striker aja ya jelas bukan-bukan transfer besar cuman menurut kalian gimana? Beli Yayasanogo gue gak mau nanya kalian ini W atau L enggak kalo bisa jawab mah D gitu kita gak bakal rugi banyak juga gitu loh cuman ya why not gitu kan dia bukan pemain yang bagus-bagus banget tapi kita gak ada gambaran ini ini apa gak ada estimasi harga pasarnya malah-malah kita bakal overpaid nanti coba ya kita bakal cari dulu di beberapa laman-laman terpercaya Yayasanogo ini Lord ini pemain Lord ini bisa dibilang salah satu pemain-pemain di era kesuraman Arsenal lah ngomong-ngomong soal Arsenal apa tadi dini hari udah dibantai ini sama Citi gue sih gak expect apa-apa ya cuman ya tetep aja gitu karena harus dibantai gitu bukan satu untung bisa nyetak satu goal dua goal lagi nasibnya sama kayak Spurs aja kebubulan dua lagi 14 main gimana nih sekarang si Yayasanogo oke anjir dia sebenernya ya potensial dia tuh tinggi jadi Yayasanogo disini kan kita gak bisa ngeliat potensial pemain kan overall rating dia tuh starternya 68 tapi sekarang tapi ini kan career mode yang udah jalan 2 career mode kan emang 2 career mode 2 tahun jadi gue gak tau apakah dia udah nembus 70 apa belum overall ratingnya tapi si Yayasanogo nih sebenernya potensial dia lumayan tinggi private positionnya striker smart fan nya kalau di yang gue lihat itu 925 ribu doang gajinya 5 coba kita kasih 1 juta pas nih ya mau kagak nih Arsenal anjir 1 juta tuh udah setara gajinya Messi anjir per pekan gana harga dirinya Yayasanogo ya gak bisa juga sih dibandingin sosok Yayasanogo dengan God Lionel Messi lebih beda kita defense lagi lokal Perancis sih salah satu dulu yang bikin gue jadi kontrak over this lainnya because I'm a top player at my Kieran Club and don't feel this moves with me anjir ini apalagi cok sumpah lah kenapa sih selalu dikontrak pemain yang sebelumnya ngomong karena ini Messi ngomongannya kayak gini because I love my Kieran Club sekarang sih Neymar because I'm top player at my Kieran Club and don't feel this moves dia takut buat pindah anjir coba ya angkanya kita naikin 220 ribu kan makan nih 400 ribu anjing kita kasih di akarungsi yang first team player 400 ribu nih itu udah nyaris 2 kali lipatnya pushy banget Neymar lu gak mau pindah alasannya beda sih kalau yang Messi kan karena dia loyal gitu kalau Neymar tuh dia ngerasa buat dia lagi komain penting nih di klubnya sekarang jadi dia gak ngerasa perpindahannya tuh bakal pantas gitu ya something like that cepet dong jawabnya jangan boang-boang waktu 6 jam lagi nih oke kontrak over accepted kayaknya ini over over paid sih tapi bodo amat lah dia langsung terima tanpa pikir panjang so viewers dengan gue bakal accept over ini kita akan mendatangkan enggak pertama dengan kita accept over ini kita akan secara resmi kemungkinan besar bakal mencoreng Lionel Messi dari transfer agenda kita jadi dengan kita mendatangkan Neymar say goodbye untuk para fans bocil Messi ya Bang Messi kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan kita susah banget bro kalian gue di off screen ya walaupun gak gue record gue effortnya tuh gede banget gue datangin Bang Messi suwer gak tapi emang sesusah itu buat dapetin jasa dia coy enggak Barcelonanya tuh gampang ya ngelewatin Barcelonanya tuh gampang dikasih 100 juta plus 8G aja dia mau udah-udah selesai tuh Barcelona tuh nah ini Bang Messi nya nih gue kasih 1 juta ya kalian lihat sendiri tadi ditolak 1 juta 700 bonus per goldnya 15% boy bayangin 15% itu kan gila banget 15% tuh bonus per gold 15% kontrak 3 tahun crucial first team player of course kita kasih role itu udah bener-bener semua apa ya itu bener-bener opsi terbaik untuk dikasih penawaran ke pemain manapun tapi Lionel Messi itu memang alien seakan dia tuh menyadarkan kita bahwa sebuah kesetiaan sebuah loyalitas itu gak ada harganya gak bisa dibayar pakai duit gitu seakan bener-bener dia tuh pengen menunjukkan kita poin tersebut gitu nilai moral tersebut dan yaudah gue pasrah gue gak bakal paksa sesuatu hal yang gak bisa gue dapetin dan ternyata Neymar Junior ada opsi yang jauh lebih possible buat kita lakukan maksudnya kita datangkan mahal juga tapi jelas lebih way dibandingkan Messi tentunya maksudnya Messi pemain berkualitas tapi gak bisa bro gak ada cara lagi buat kita datangin dia dan kalau kita pikir-pikir dan untuk mendatangkan satu komen seperti Messi aja bisa kita alokasikan untuk dua komen seperti Neymar bisa dibilang kayak gitu yaudah welcome tanda tangan kontrak Neymar Junior welcome new signing arriving signing pertama kita yang tentunya akan langsung menggeser Lewandowski di top deal mampus Lewandowski anjur Arsenal nolak ya apa tawaran kita ke Yayasan nolak kata dia nolak penawaran kita buset PSG sell 68 juta deal for Neymar anjur padahal sebelumnya PSG talk no by Neymar langsung 22 year old rival PSG is sure to shake up the squad and have a few players looking nervously over their shoulder every competition for flash and blablabla kalian bisa bacalah ya intinya PSG akhirnya sukses mendatangkan mega bintang Neymar kali ini bener-bener datang Bang Dodo kan baru datang musim depan nah Neymar ini bener-bener ada di squad kita sama bintang Brazil ya sebenernya kalau kalian tanya ini jauh lebih realistis sih ya enggak sih Messi Messi juga realistis Messi kan emang bakal gabung ke Barcelona juga tapi kan bukan di masa prime-nya gitu kalau Neymar kan lebih realistis karena dia gabung di masa prime-nya gitu yuk bisa yuk Neymar Junior walaupun di relive lu masih belum bisa bantu PSG untuk mengangkat piala Champions League tapi gue percaya di sini di universe ini di bawah era pelatihan gue Neymar Junior akan bisa mengangkat Trophy Champions League kita bakal buat Bang Messi nyesel semoga aja sih oke Neymar itu striker ya jadi dia bisa bermain di antara dua opsi ini antara si HEC atau BHB tapi enggak bakal langsung gue ganti kasihan juga kan gue datengin langsung gue ganti HEC atau BHB yang just-just udah perform dari beberapa pertandingan sebelumnya untuk Kit kita kan kita udah kehilangan Cavani dan Ibrahimovic yang otomatis kan itu meninggalkan dua nomor punggung penting kan sembilan dan juga sepuluh jadi gue bakal bikin anjur Neymar jelas banget pake Noku ini kita bakal kasih wait a minute hebatnya tuh masih sebelas ya lo tau enggak sih gue kepikiran sama Bang Dodo Hazard kan sekarang lagi megang nomor punggung tujuh kan Bang Dodo ya kali gue diserang bocil Bang Dodo nanti kalau enggak kasih seorang Cristiano Ronaldo nomor punggung tujuh tapi itu kan baru nanti di musim depan kan jadi sementara sih enggak apa-apa gini aja Neymar pake sepuluh seperti di Relay eh di Relay nomor sepuluh eh enggak di Relay Neymar sebelas kan mbak P anjur yang sepuluh kocak ya persetan dengan hal itu Kebano kan sekarang sebelas nih sementara ya mungkin bisa kita ganti ya nantilah pokoknya nanti udah pasti tenang bocil CR Bang Dodo bakal pake nomor punggung tujuh musim depan tapi sementara Neymar sepuluh Hazard tujuh Kebano sebelas jadi yang kosong sembilan ya sayang banget kalau sembilannya kosong gitu ya kita kasih BHBK udah sih kita enggak punya striker targetman yang sembilan gitu aja numpung sembilan apa kita kasih kayak ini lapeng jadi enggak lapeng jadi cocok sama numpung numpung dua dua SC aja kali ya udah jadi HR sementara menggunakan nomor punggung sembilan BHBK 15 10 nomor punggung sepuluh baru diisi oleh Neymar Junior which is the top deal I'm staying in Diego satu lagi guys striker andai gue bisa interaksi sama kalian eh oh iya gue mau melihat instat Neymar dulu ini ya Neymar ya 89 overall rating gue enggak tahu mentok potensial Neymar tuh overall ratingnya di Wipo 14 berapa tapi yang pasti overall rating dia sekarang 89 entah dari bawaannya 89 atau ini udah hasil perkembangan dia di Barcelona aksklerasi 91 sprint spin agility dan dia juga ada speciality dribble akrobat juga clinical finisher complete power speedster juga ya kayak Lucas Mora trade-nya saya ngadap player umur masih 22 position dia tuh bisa bermain di striker yang utama slash left winger bisa juga bermain di center forward kalian lihat attacking work rate-nya high defensive work rate-nya medium jadi itu bagus banget sebenarnya tapi kalian bisa lihat yang lebih gila lagi adalah wing foot dan juga skill move-nya kayaknya skill move itu yang 5 bintang salah satunya ya Neymar nggak banyak kayaknya udah lebih dari 10 komain kali ya yang skill move-nya 5 bintang kayak gini I don't know sih kayaknya enggak sih 10 komain 5 ada kali tapi Neymar ini gue percaya cuma satu dari sedikit pemain yang punya 5 bintang 5 bintang anjir ini pemain kaki kanan kaki kiri nyala semua ya hidup semua skill move-nya juga 5 bintang zero water player kayaknya Messi juga 5 bintang eh enggak nih Messi enggak tahu ya Messi 5 bintang 5 bintang atau enggak but anyway here we go Neymar Junior udah resmi jadi pemain Paris Saint Hijema satu satu transfer lagi kah siapa ya masa Yaya Sanogo buat-buat nutup lubang sebentar enggak apa-apa sih Yaya Sanogo ini kita geser dulu lah kita juga enggak mau ngedatang di Bang Messi lagi gila jadi 71 juta tuh kita geser kayak gitu anjir mana sih Arsenal enggak apa-apa kali ya Yaya Sanogo buat ya yaudahlah ya gue enggak tahu lagi anjir ada opsi yang jauh lebih next-an dibandingkan Yaya Sanogo striker Perancis enggak apa-apa Yaya Sanogo dia nolak 1 juta ya terkasih dia 1 juta berapa ya 1 juta 500 tapi jangan lupa kita sekarang masih punya lapisi sebenarnya makanya ya 2 lubang yang ditinggalkan Jelata dan Kapani sebenarnya ya bisa aja kita fair untuk ngobong udah keisi tapi bentar biar aman kita coba datangin Yaya Sanogo transfer offer untuk Mike Manion Mike Manion one of the best goalkeeper in pre-life sekarang oh CA bastia ada 2 bastia di game ini kita bakal accept offer aja enggak bakal go counter-counter karena tim-tim seperti ini kalau misalkan go counter-counter biasanya langsung cabut walaupun cuma gue naikin 10 ribu jadi gue bakal submit offer karena Manion emang bakal gue jual juga karena sekarang kita punya 4 goalkeeper trap siribu areola yang jual lebih baik daripada Manion dan Manion ini pilih yang membuat squad kita lebih ditemuk mendingin kita jual aja dan ya si Manion ini dirilai memang giver yang gacor tapi di FIFA 14 ini masih di giver apa sih sombong banget anjing 5.500.000 the hell wah ini sih scam ya jangan ya no tidak tidak Arsenal nipu 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 5.500.000 gue gak tau ya overall rating Sanogo sekarang berapa apa di segacor itu sama Arsenal ya anjing itu sih scam coba coba kita gak bisa melihat karena start apa atributnya masih tanda tanya cukup penasaran kita bisa melihat player start kali ya Arsenal main di championship gak sih gak kalor segalanya oke ada orang yang top score aja podol segitain apa sih kita gak bisa lihat ini ya tim start di liga lain gitu ya bisanya di kompetisi kayak gini double bullet Arsenal terus gacor apa Sanogo tai dia aja gak tampil sama sekali kalah sama burak ilmas hanya wah scam Arsenal tai Arsenal ya baji guru kalian Arsenal mau ngibulin gua loh wah 5.500.000 katanya ya sebenernya duit mah gak masalah tapi gue gak mau itu-itu di transfer scam gitu loh duit mah aman sebenernya mah cheer no clue bro no clue sumpah bener-bener ada nama kah gue sih gak punya ya cuma monaco kita lihat ada striker menarik gak Martial ini Martial masih belum punya 2 dimensi ya Anthony Martial Martial juga tanda tanya squad rotation player tapi ini masih tanda tanya bro kalau ada Mel Falko Falko masih ada ya tapi udah dijual Falko tuh bener-bener mirip sama kapan ini kayak gak bakal bertahan lama gitu sama timnya di universe kira kemana pun kayak gak bakal tahan lama aja tau-tau udah cabut Arthur Sobe striker Poland menarik nih coba kali kita datangin ya David Bellon eh Diego Roland orang buruk gue kita kan sering ketemu baru kan wah ini Ambarhum Jemilana Kala Mendiang kan inget kan kasusnya pas dia gue udah pernah mention sih dia tuh kayak pas main di Nantes dia mau pindah ke Cardiff ke Premier League kecelakaan di pesawat itu kan heboh banget gue lupa itu tahun-tahun berapa yang masih impis Roland orang mana sih yang bilang masalahnya warga Dina Belia yang sih udah bapuk ya Roland sih ini kita gak ada gak ada gambaran angkanya coba coba ya kita bodo amat lah di sana di sana padoletai gue malu skem Marsena lanjut 5 juta di counternya 5 juta babi pun gue juga gak tau simpat kartu dia berapa disini ada 1 juta 300an dia bisa bermain di striker ya jelas disitu juga kalian bisa melihat 1 juta 300an coba kita mainin di angka 1 juta 500an waktunya masih kesisa banyak enggak ya gak bisa main-main sih gue bakal langsung kasih angka 2 juta aja kalau waktunya masih banyak sih gue mau coba angka dikit-dikit dulu gak mau langsung 2 juta kemungkinan sih ditolak juga ya 4 jam lagi kayaknya gak bisa deh ini dia masih belum mengasih jawaban 3 jam lagi pun kalau misalkan Bordeaux udah nerima kita harus urusin kontrak pemainnya kan besar kemungkinan kayaknya Neymar akan jadi pergelakan transfer terakhir kita enggak pergelakan transfer terakhir kita menjual Mainion oke transfer over accepted bisakah detik-detik terakhir anyway ini Mainion masih belum deal ya masih belum ada notif eh enggak enggak player soft sorry-sori-sori biasa masih pagi kan belum fokus Mainion udah resmi terjual Diego Roland dia terima dengan angka 2 juta 10 ribu 4 tahun pemain yang kita beli dari Ligue 1 tuh kayak pada pengen kontrak lama-lama gitu dia disana bahkan sporadik ya apalagi banyak main disini di PSD kita kasih 15 ribu bonus per gol supaya semangat enggak apa-apa kalau pemain yang mungkin enggak bakal banyak jam terbang apa nyalain opsi bonus per gol tuh enggak masalah tapi kalau membeli pemain utama pemain bintang utama yang emang lu ekspertasikan untuk regulernya tak gol itu lu baru main api yang dia tau ngeaktifin bonus per gol tapi buat pemain yang mainnya jarang kayak gini enggak apa-apa biar nanti sekali dia dikasih jam terbang dia langsung bayar kepercayaan juga 2 jam terakhir 2 jam terakhir please accept Diego Roland Uruguay striker oke transfer kedua kita striker dengan begini kita akan menyelesaikan pergerakan transfer ini bener-bener transfer kepepet bisa dikatakan si Diego Roland ini bener-bener out of nowhere gue juga percaya ini di luar dari radar yang kalian perkirakan overall ratingnya rendah ya 68 tapi kalian bisa lihat seperinci dan agility-nya umur dia juga masih 21 jangan ada ekspertasi terbesar dengan pemain ini ini memang cuma pemain untuk mengisi kekosongan squad kita doang enggak kekosongan makanya lubangnya yang ditinggalkan beberapa pemain jadi ya Diego Roland viewers itu aja untuk episode kali ini mendatangkan Iman Junior ini juga striker muda asal Uruguay dari Bordeaux salah satu rival kita di Liga banjur enggak ada beritanya sama sekali si Roland asem banget really bener-bener satu jam terakhir boom league on transfer deadline date has end itu dia selesai ya bro sudah selesai ini menarik sih si sylvain saw tapi masih belum bisa dipromosin umurnya masih 15 baru bisa dipromosin kalau umurnya 16 vision dia 70 sampai 94 estimasinya playmaker ya of course katanya ada type playmaker visionnya itu juga dia physical strong so viewers to join episode kali ini welcome di mer junior dan juga di go Roland see you to next video see you to next episode bye 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 bye